Ruklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatman. Hai semua, kita akan membahas tentang makna dan arti proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah hal mewah yang dimiliki setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Pada perjalanannya, diawali dengan terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu dengan ikrar Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua, yang diselenggarakan selama dua hari, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Di mana? Di Batavia, atau di Jakarta, sekarang kita kenal. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia, dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekanya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia tersendiri. Bahwa mulai saat itu, bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu, bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Proklamasi dengan demikian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tatanan hukum yang baru. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi berlakunya hukum nasional. Proklamasi kemerdekaan juga merupakan norma pertama bagi tata hukum Indonesia. Dasarnya tidak akan dapat dicari dalam tata hukum Jepang maupun Belanda. Hal ini mudah dimengerti sebab pada tatanan hukum kolonial tentu saja tidak akan mungkin terdapat suatu ketentuan ataupun aturan yang memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Karena Jepang dan Belanda pasti tidak ingin bangsa Indonesia menunda atau melaksanakan proklamasinya. Dalam kenyataannya, proklamasi kemerdekaan adalah tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 40 tahun bergejolak di Indonesia. Pada sisi yang lain, proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan atau titik awal pembelaan bagi negara merdeka Republik Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, berkembanglah kekuasaan desjure di seluruh Kepulauan Indonesia dalam tangan dan rakyat dan pemerintah Indonesia. Proklamasi juga menjadi awal kekuasaan de facto. Sebagian-sebagian menuju kekuasaan de facto seluruhnya di Kepulauan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting bangsa Indonesia. Melalui proklamasi itu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada semua bangsa di dunia. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan proklamasi itu membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui usaha dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia didapat bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia terlepas dari campur tangan Jepang. Hal itu juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan mampu membawa negeri ini menjadi negara yang tangguh dalam segala bidang.